Selamat berjumpa kembali para sahabatku. Dalam waktu beberapa bulan atau satu tahun yang lalu, Bangkus telah membuat video yang berjudul Kreatif Keluran Karang. Nah, waktu itu adalah di mana adanya tempat, pot, kemudian dengan segala kreatifnya sehingga tanam-tanaman itu bisa ditempatkan di mana saja. Nah, sekarang Bangkus akan memberikan sharing bahwa mampaat kayu bekas atau kayu jati tentu daerah sekitaran Bangkus. Daerah Tuban ini punya kualitas kayu jati secara alami itu terbaik dibandingkan di daerah manapun bahkan Bangkus itu menyebut dengan berani. Di negara manapun atau daerah manapun. Kayu jati yang alami dari Tuban adalah yang terbaik. Nah, ini tentu suatu saat Bangkus akan memberikan tutorial-tutorial kenapa Bangkus mengatakan itu yang terbaik, walaupun sekarang Bangkus minta maaf memang waktunya Bangkus itu belum mengakses ke sana. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kayu jati itu untuk yang berasal dari alam Tuban itu terbaik daripada tempat di mana pun atau negara manapun. Ini salah satu contohnya kawan, ini adalah kayu jati di mana ini dulu bekas entah bekas kota apa. Kemudian Bangkus membuat satu tanaman jenis tanaman rempah laos ini akar bawah dengan teknik vegetatif, perawatan vegetatif seperti ini Bangkus taruh seperti ini. Dalam kurun beberapa minggu, ternyata juga tidak rusak. Bahkan perakaran-perakarannya, ini kawan kita dekatkan kamera, kita simak. Perakaran-perakaran pada tanaman ini sampai menembus indahnya seperti ini. Ini untuk jenis kayu yang berkualitas seperti kayu jati kalau ada bekas seperti ini juga bisa kita gunakan pot. Apalagi kalau kita mencontoh di kelurahan karang itu andekan ini kita kasih roda kawan ya. Ini bisa kita bawa kemana saja. Jadi kreatif itu kita bisa mengurangi, bisa menambah. Andekan ini kasih roda empat pojok-pojok seperti ini. Kayu bekas pun bisa kita tempatkan seperti ini dalam rumah, depan rumah. Saatnya terlalu banyak matahari dalam rumah, kurang matahari kita bala ke luar rumah. Nah padahal ini adalah tanaman jenis rempah, jenis laos. Tentu ini banyak manfaatnya. Sampai tumbuhan liar kawan tumbuh seperti ini. Nah ini akarnya juga menembus seperti ini. Untuk kotak yang sudah tidak terpakai, kita bisa jadikan pot entah kita bagaimana merekayasa dan membentuknya. Betapa hebat dan kuatnya kualitas yang berasal dari kayu jati. Walaupun jenis kayu jati, maksudnya, maksud bagus, kayu ini memang berasal dari barang bekas yang seakan-akan sudah tidak digunakan. Bagus berusaha untuk memanfaatkan, jadikan pot walaupun cuma seperti ini. Rawatan vegetatif, bagus, gunakan dasaran bawah berasal dari kayu jati bekas. Dan tidak akan mengurangi pertumbuhan dan kesuburan tanaman laos ini. Apalagi di sekitaran daerah bangkus itu memang kayu jatinya luar biasa kualitasnya. Andakan kita memasang roda-roda seperti ini, bangkus ulang sekali lagi. Bisa kita tempatkan tanaman ini di mana saja. Bahkan untuk kita jemur depan rumah, untuk kita bawa masuk ke dalam rumah itu bisa, kawan. Tetapi yang lebih bagus tekankan di sini, walaupun ini kayu jati, kayu jati bekas yang seakan-akan nanti akan dibakar, tidak ada manfaatnya. Kita manfaatkan saja seperti ini. Dan bagus meyakini, walaupun dengan pot yang terbuat dari bahan-bahan seperti pasir atau semen, bahkan plastik, lebih kuat ini, kawan. Nah, perakarannya bisa menembus dari celah-celah. Nah, ini paku-paku yang sebelah ini, kalau pakai paku yang berasal dari besi atau baja, tentu satu akan patah. Tapi kalau kita memakunya, itu memakai kayu juga, itu akan lebih kuat. Demikianlah sahabat bangkus semuanya bahwa kayu jati itu yang berasal dari daerah bangkus karena alam iklim di sekitar daerah tuban ini memang luar biasa. Dan menjadikan kayu-kayu jati yang berasal dari tuban itu sangat berkualitas. Silahkan dibuktikan sendiri untuk sahabat bangkus semuanya, baik yang ada di tuban, di luar tuban, atau di luar negeri. Buktikan kualitas kayu jati yang berasal dari tuban. Sama sekali tidak dimakan rayap bawah. Bahkan perakarannya pun itu keluar sampai seperti ini naik. Ini kita manfaatkan kayu bekas, jadikan pot seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!